Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Infinix Hot 30i dengan kasus terkunci akun Google-nya atau FRP-nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada ponsel ini dengan cara yang paling mudah dan tentu saja cara gratis tadi sebetulnya sudah kita coba untuk melakukan senam jari pada ponsel ini kita sudah masuk celahnya, kita sudah masuk sampai ke browser namun ternyata setelah di browser tidak ada celah lagi yang mudah untuk membaipas akun Google pada ponsel ini menggunakan senam jari akhirnya kita gunakan bantuan komputer saja namun sebelumnya ponsel tetap harus terhubung dulu ke jaringan internet via wifi dan di sebelah kanan nama wifi-nya ada logo QR kita bisa klik logo QR ini sampai masuk ke halaman bagikan kode QR kemudian kita pilih menu berbagi langsung selanjutnya apabila ada notifikasi izinkan silahkan pilih izinkan kemudian kita pilih menu perlu bantuan untuk berbagi sampai masuk ke halaman bantuan di pojok kanan atas ada menu titik 3 bisa kita pilih menu ini kemudian kita pilih menu bagikan artikel akan muncul saran aplikasi di bagian bawahnya dan di sini kita pilih aplikasi pesan kemudian kita pilih menu pesan baru lalu pada bagian kolom kepada silahkan ketikkan angka berapapun kemudian pilih kirim ke angka yang kita ketik sampai muncul logo telepon di pojok kanan atas layarnya kita bisa pilih logo telepon ini sampai muncul tampilan dialpad kemudian kita hapus angka 112 atau angka apapun yang kita ketik tadi dan kita ganti dengan angka spesial bintang pagar 85 pagar sampai muncul tampilan info versi numbernya kemudian sampai di sini bisa kita letakkan dulu ponselnya kita siapkan kabel data yang bagus untuk menghubungkan ponsel ke komputer kemudian kabel datanya kita colokkan duluan saja ke komputernya dan selanjutnya kita bergabung dengan tampilan Windows kita kemudian untuk aplikasi bypassnya kita gunakan SAM FW Tool bagi teman-teman yang belum menginstall silahkan bisa install terlebih dahulu link download aplikasinya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi di sini aku menggunakan SAM FW Tool versi 49 versi yang paling baru kemudian kita masuk ke menu Android pada SAM FW Toolnya lalu di bagian bawahnya lagi kita pilih menu FRP nomor 2 dari kiri baru sekarang kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data tidak perlu kita tunggu sampai ponsel ini bisa terbaca oleh SAM FW Toolnya setelah ponsel terhubung ke komputer kita letakkan saja ponselnya kemudian kita akan memilih menu remove FRP sampai nanti muncul notifikasi izinkan debugging USB pada layar ponsel ini oke langsung saja kita klik menu remove FRP kemudian kita pilih lagi new method selanjutnya kita tunggu sebentar sampai muncul keterangan checking ADP connection kita tunggu sampai muncul notifikasi izinkan debugging USB pada layar ponsel seperti ini lalu bisa kita pilih menu izinkan saja maka proses bypass akun Google atau FRPnya akan berlanjut lagi kita tunggu saja sampai berubah tampilan pada ponsel ini kemudian akan masuk ke menu pengaturan secara otomatis kemudian ponsel akan restart otomatis setelah ponsel ini restart maka proses bypass akun Google sudah selesai perhatikan pada SAM FW Toolnya akan langsung muncul keterangan FRP remove successfully proses bypass akun Google sudah berhasil kita lakukan pada ponsel Infinix Hot 30i tinggal kita letakkan saja ponselnya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai jadi metode ini bisa kita gunakan untuk beberapa seri ponsel Infinix yang tipenya hampir sama dengan Infinix Hot 30i ini baik itu secara processing ataupun spesifikasi silahkan teman-teman cek saja yang penting bisa menampilkan version number dengan spesial kode bintang pagar 85 pagar tadi setelah proses loadingnya selesai maka ponsel akan langsung masuk ke tampilan kunci layar sampai disini bisa kita lepaskan dulu kabel datanya apabila muncul notifikasi diizinkan debugging usb kita abaikan saja kita tunggu saja sampai loading peluncur ekos mengatur desktop anda ini selesai untuk loadingnya lumayan lama metode ini permanennya sekalipun kita mematikan opsi pengembangnya atau debugging usb nya kemudian kita restart ponselnya maka akun Google tetap terbaipas ponsel tidak akan mengunci lagi setelah kita lakukan restart ataupun kita lakukan reset pengaturan pabrik oke sudah masuk ke tampilan menu sekarang kita cek di bagian pengaturan kemudian kita cek lagi di bagian ponsel saya ini adalah Infinix Hot 30i dengan versi Android 12 namun metode ini masih bisa kita gunakan sampai ke update yang paling baru untuk Infinix Hot 30i akun Google sudah bersih kita bisa meloginkan lagi akun Google nya menggunakan aplikasi Google Play atau bagi yang belum punya akun Google bisa membuat akun atau email Google menggunakan aplikasi ini terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota